Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami ngenet yaitu segala sesuatu tentang dunia internet pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia WordPress yaitu berkaitan bagaimana membuat submenu di dalam WordPress submenu itu seperti ini nah ada bawahnya kalau ini kan menu ini kontak artikel itu namanya menu tapi kalau ada bawahnya seperti ini itu namanya submenu Bagaimana cara membuatnya nah pada video kali ini kita akan bahas dengan singkat karena tidak terlalu susah yang pertama adalah Anda harus masuk ke yang namanya dashboard dashboard nanti bentuknya seperti ini ya homenya itu seperti ini dashboard nah ini biasanya dashboard seperti ini kemudian cari yang namanya tampilan atau experience kemudian cari menu nih udah ketemu ya menu nanti anda akan menemukan yang seperti ini nah ini menu ada menu structure ada menu item nah kalian lihat ini pertama kalau kalian sudah punya menu pasti bentuknya seperti ini home profile artikel kontak bagaimana cara membuat submenu ada tiga cara pertama Anda Anda mau tambahkan dari apa kalau dari post posting itu maksudnya artikel yang anda post maka di klik pos ini klik terus pilih artikel yang anda mau klik terus ke add menu nah dah dengan yang tadi ya sekarang Anda mau tahu di submenunya yang mana misalkan saya tahu di submenu bawahnya artikel bawahnya artikel Anda klik kiri kemudian pegang jangan lepas tarik ini nah sini terus agak ke kanan ya nah sudah seperti itu kita tinggal save menu nah bisa menu kita reload ya nah nanti yang tadi artikel ya ingat ya nah ini profil ya itu mudah sekali atau caranya custom link custom link itu gini anda membuat link tertentu misalkan saya buat linknya link lainnya misalkan google.com nah ini saya buat link google.com nah anda buat disini URL nah klik link teks misalkan mesin pencari link teks itu nanti yang tertulis di submenu itu tulisannya apa ini terus add ke menu nah kalau sudah nih ada ya saya tahu di bawahnya artikel set kalau semakin ke kanan lagi jadi anaknya ini manfaat jeruk lemon saya save menu nah kemudian kita reload manfaat jeruk lemon tuh ada anaknya kita klik lagi nah udah ke Google ya jadi itu nomor 2 ini mudah sekali yang nomor 3 adalah dari kategori kategori itu pengelompokan yang anda lakukan untuk artikel-artikel anda saya sudah pernah bahas khusus tentang kategori ini anda tinggal klik kategori itu most use ini yang paling banyak digunakan ini view all semuanya nah kita klik ini add menu nanti muncul di sini ini kategori ada keterangannya kategori itu nah tinggal anda geser ke kanan jadi submenu misalkan anda namanya jangan manfaat dan nasihat buah misalnya buka buah-buahan ya tinggal seperti itu aja dan anda save menu kita reload lagi kita lihat nah buah-buahan bukan manfaat buah dan dan lain sebagainya jadi mudah sekali anda bagi yang memiliki wordpress untuk menciptakan yang namanya submenu selamat mencoba tetap semangat blogging atau kegiatan di internet pasti menghasilkan terakhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati